Dalam nama Bapak dan Kuranan Rauh Kudus Aku percaya akan Rauh Kudus Gereja Katolik yang kudus Percetuan para kudus Pengabungan dosa Kebangkitan rada Dunia tertipu Siswi Perancis berbohong soal kartun Nabi Muhammad Salve sahabat Katolik Ukraine Dilansir dari situs pikiranrakyat.com Kasus Samuel Paty, guru sejarah di negara Perancis Yang harus kehilangan nyawa pada Oktober 2020 lalu Akhirnya terkuak Siswi yang mengatakan bahwa gurunya itu menunjukkan karikatur Nabi di depan kelas Akhirnya siswi tersebut mengaku bahwa itu tidak benar Dan siswi tersebut telah berbohong Hanya karena ingin mencegah ayahnya mengetahui bahwa dia berulang kali bolos di sekolah Mendengar klaim bahwa guru anaknya menyebarkan karikatur Nabi Ayah siswi itu yang bernama Brahim Chinina asal Maroko marah Ayah gadis itu kemudian mengadu ke sekolah dan polisi dengan menuduh Samuel Paty, guru sejarah anaknya bersalah dan memicu tuduhan islamofobia atau anti-islam Kabar yang terlanjur menyebar di media sosial itu memancing kemarahan kaum muslim dunia Hingga mengakibatkan negara-negara yang mayoritas muslim termasuk Indonesia Memboykot produk-produk Perancis hingga mengeluarkan statement yang tidak pantas bagi presiden Perancis Padahal kasus tersebut tidaklah benar Bahkan dua gereja yaitu gereja katolik di Nice dan gereja ortodoks di Lyon Perancis Sempat diserang oleh beberapa kaum imigran Yang telah diberikan tempat untuk mengungsi dari timur tengah oleh pemerintah Perancis Akibat dari serangan ini, tiga umat katolik Perancis yang tak bersalah akhirnya menjadi martir mati demi Kristus Dan imam di gereja ortodoks yang menjadi sasaran selamat dari peristiwa ini Pemerintah Perancis pun segera menangkap para pelaku dan menindak tegas Adapun, perusahaan yang membuat karikatur itu tidak hanya membuat karikatur untuk satu agama Melainkan semua agama termasuk Kristen, baik Katolik maupun Protestan Namun, umat katolik Perancis sudah terbiasa dengan hal itu dan hanya membalasnya dengan kasih dan pengampunan Mengingat juga Perancis adalah negara yang bebas mengekspresikan diri Sehingga pemerintah tidak berhak untuk menutup perusahaan karikatur tersebut Hingga, kekacauan yang sempat terjadi itu ternyata hanya dipicu oleh seorang siswi Yang menyebarkan berita hoaks bahwa guru sejarahnya menyebarkan karikatur tentang nabi Sahabat Katolik Ukraine, mari kita doakan semoga cinta kasih semakin bersinar di tengah dunia yang saling menyakiti Dan semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang Termasuk kita semua, termasuk semua agama Agar lebih teliti terlebih dahulu sebelum menyebarkan hoaks Yang membuat kekacauan dan merusak perdamaian dan toleransi Ketika air susu dibalas dengan air tubah, kekuatan terbesar umat Kristiani dunia adalah mengampuni Semoga Samuel Paty beristirahat dalam damai bersama para kudus Keluarga diberi kekuatan Serta pelaku hoaks diberi tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Perancis Salve Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih